Selamat malam teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama dengan Maximus Masen Kian Channel. Teman-teman sekalian, malam hari ini saya kembali kehadir di hadapan teman-teman sekalian. Tentunya dengan informasi yang aktual dan ini dalam hubungan dengan dunia pendidikan. Informasi yang saya bagikan malam hari ini berkaitan dengan dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan semacam sosialisasi untuk mendapatkan beasiswa studi S2 dan S3 di luar negeri. Nah, kabar ini saya terima tadi sore dari Kepala Bidang Dikdas, Dinas PKO Kabupaten Flores Timur, Pak John Ukat. Saya melalui WA, beliau mengirimkan satu flyer kegiatan yang tadi saya coba cermati berisi tentang adanya kegiatan sosialisasi yang langsung dimotori juga oleh Kepala Dinas PKO Kabupaten Flores Timur, Pak Felix Soda berkaitan dengan beasiswa ke luar negeri. Nah, teman-teman sekalian malam hari ini melalui channel Maximus Masan Kian saya membagikan informasi ini jika teman-teman yang sudah mendapatkan informasi itu satu hal yang baik dan bagi yang belum mendapatkan informasi dan baru menerima informasi ini mudah-mudahan bisa di-share videonya sehingga bisa menjadi informasi untuk semua teman-teman yang mungkin berminat mengikuti. Jadi, pada flyer kegiatan ini teman-teman sekalian, kegiatan sosialisasi untuk beasiswa magister maupun dokter di luar negeri itu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 di Aula SKB Larantukah, samping Dinas PUPR. Nah, teman-teman mungkin tidak asing ya dengan alamat SKB. Kalau misalnya ada yang masih keliru, maka saya bisa perjelas lagi alamatnya. Kalau lewat jalan tengah, maka setelah lewat gereja Ebenezer, nanti ada satu lorong ke arah bawah, itu yang menuju ke kantor PU. Kantor PU-nya nanti di sebelah kanan, sementara SKB-nya di sebelah kiri. Ada Aula yang persis langsung di pinggir jalan itu sebagai lokasi kegiatan. Nah, di flyer ini tertulis Raibia Siswa Luar Negeri. Nah, ini sesungguhnya menjadi peluang yang sangat menarik ya teman-teman sekalian. Pegeri Kabupaten Flores Timur di tahun 2021 kemarin, itu pernah mengundang seorang resumber, Pak Yudah, yang waktu itu sedang belajar dokter di Belanda melalui beasiswa. Jadi beliau ini, S2-nya di luar negeri, dokternya juga di luar negeri. Waktu itu, Pak Kepala Dinas PKW Kabupaten Flores Timur ini, Pak Felix Soda ini masih di Bapedah. Beliau juga menjadi salah satu peserta waktu itu dan PG di Kabupaten Flores Timur, kala itu memberikan kesempatan kepada Pak Felix dan beliau menyampaikan waktu itu lebih ke konkret. Bahwa jika teman-teman di Kabupaten Flores Timur ini ada yang berniat untuk mengikuti beasiswa luar negeri, maka beliau akan mendampingi. Dan ia juga memberikan testimoni bahwa sudah sekian orang yang ia dampingi dan mereka sudah berhasil mengikuti pendidikan di luar negeri. Ada yang di Amerika, ada yang di Australia, dan itu berkat dari dampingan beliau. Dan kembali PG di Kabupaten Flores Timur juga menggelar sosialisasi kemarin bekerjasama dengan Undana Kupang di mana ada peluang juga teman-teman mendapatkan jenjang pendidikan lebih tinggi ya ke S2 maupun dokter secara online di Undana Kupang. Nah, proses diskusi terus berlanjut antara PG di Kabupaten Flores Timur dengan Dinas Pekok Kabupaten Flores Timur pada audiens kemarin tatap muka di tanggal 7 Juni 2022. Dan beberapa diskusi lain melalui Zoom Meeting dan juga diskusi langsung bahwa sangat penting bagaimana teman-teman guru ini didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam hal ini ke magister maupun dokter. Dan di pertemuan terakhir kemarin di tanggal 7 Juni 2022, Pekodinas Kabupaten Flores Timur menjanjikan untuk akan menghadirkan alumnus bagi yang telah menamatkan pendidikan beasiswa di luar negeri. Dan kegiatan inilah yang dimaksud dari janji tersebut di mana akan ada sosialisasi beasiswa luar negeri dan menjadi narasumber di sini teman-teman sekalian. Yang pertama itu Pak Felix Subanhoda, Master of Education di University of Canberra. Lalu yang berikut Cecilia Sikahajon Awe, itu Master of Public Administrasi dari Philinders University. Berikut lagi ada Ibu Agustina F. Tupenmasan, Master of Tresol dari Monash University. Dan Agnes N. Carvalho, Master of Public Policy American University. Jadi empat orang ini, Pak Felix Soda, Ibu Cecilia Sikahajon, Ibu Agustina Tupenmasan, dan Ibu Agnes Carvalho ini yang nanti akan membagikan pengalamannya berkaitan dengan bagaimana raih beasiswa luar negeri. Oh sorry, ada lagi Kaliktus Tesogen, mohon maaf ya, ada satu narasumber lagi, Kaliktus Tesogen, Master of Education dari Philinders University, juga akan membagikan pengalamannya. Nah, acara ini nanti terbuka untuk umum, dan ada link pendaftaran nanti kami akan bagikan di kolom chat di video ini. Dan kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat teman-teman sekalian. Sehingga di sini ada narah hubung yang disiapkan di sini, itu Ibu Fat. nomornya saya bisa bacakan, bisa di-input teman-teman sekalian supaya bisa langsung berhubungan dengan Ibu Fat. 085-299-673-754. Saya ulangi lagi, nomornya Ibu Fat yang bisa dihubungi supaya teman-teman bisa mendapat kesempatan mengikuti kegiatan ini, yaitu 085-299-673-754. Demikian informasi teman-teman sekalian ya. Jadi, saya ulangi lagi, kegiatan sosialisasi beasiswa luar negeri ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2022, hari Sabtu, pada pukul 9 pagi sampai dengan 11 di Aula SKB Larantuka. Nah, ini kesempatan yang sangat baik. di beberapa forum kalau bersama dengan Kepala Dinas Peko Kabupaten Flores Timur, Pak Felix Subhanhoda, beliau selalu menyampaikan bahwa secara teknis soal bagaimana nanti akan mendampingi untuk tufelnya, untuk pendaftarannya, untuk informasi-informasi yang terbaru dan bagaimana bisa mengakses informasi ke sana, itu beliau sangat siap. Yang penting sekarang adalah bagaimana kemauan teman-teman. Ada tidak teman-teman mau untuk mendaftar? Ada tidak teman-teman mau untuk bisa mengikuti pendidikan di luar negeri? Dan saya yakin bahwa dengan memilih studi beasiswa luar negeri, itu akan memberikan input, memberikan masukan yang luar biasa baik dari segi pengetahuan, pembentukan karakter, juga keterampilan-keterampilan, yang mana itu akan bermanfaat setelah kembali ke daerah. Dan ini kesempatan yang baik, teman-teman sekalian. Saya, atas nama pribadi, juga dalam peran sebagai Ketua PGD Kabupaten Flores Timur, mengajak kepada semua rekan-rekan guru di Kabupaten Flores Timur yang berkesempatan, hadirlah di hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, pukul 9 sampai 11 Wita, untuk mengikuti sosialisasi beasiswa luar negeri di Aula SKB Larantuka, yang akan dibawakan oleh Bapak Felix Subanhoda, Ibu Cecilia Sikahajon Awe, Ibu Agustina F2 Penmasan, Ibu Agnes N. Carvalo, dan Pak Kaliktus T. Sogen. Demikian teman-teman sekalian, informasi yang dapat kami bagikan malam hari ini kiranya bermanfaat, dan mungkin berkenan bisa melanjutkan informasi ini kepada rekan-rekan yang lain yang belum mendapatkannya. Demikian, terima kasih atas perhatian, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat malam, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.